Nasib pernikahan Sule dan Nathalie Holscher usai sidang pernah ada upaya damai. Sule ingin bertahan namun nasib perkata lain, kondisi mengharuskan pernikahan Sule dan Nathalie Holscher berakhir. Di lansir Tribunews.com, Bahyuni Zahili, kuasa hukum Sule, membuka suara terkait sidang yang menghasilkan kesepakatan untuk berpisah. Bahyuni Zahili menyebut Nathalie Holscher menunjukkan gugatan cerainya terhadap Sule dengan berbagai pertimbangan, tapi ia merahsiakan apa alasannya. Sebelum gugatan dimasukkan, sebenarnya sudah ada upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang tidak berhasil itu, maka pernikahan tersebut pun berlanjut ke pengadilan. Jika nanti hakim mengabulkan gugatan cerainya Nathalie Holscher dan mereka berpisah, Bahyuni memastikan Sule akan bertanggung jawab dengan anak dari pernikahan mereka. Diberitakan sebelumnya, kabar keretakan rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule bukan terdengar sekali saja. Mereka dikabarkan sering konflik selama menjalin hubungan suami istri selama 2 tahun belakangan ini. Bahkan Sule sempat membenarkan kalau Nathalie Holscher pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari ketika mereka sedang bertangkar. Selama 2 tahun pernikahan, Nathalie Holscher dikabarkan satu orang anak dari Sule yang diberi nama Adzam Adrian Syah Sutisna. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!